Polres Bengkulu Tengah selasa sore melakukan press release untuk menyampaikan hasil penyelidikan terhadap adanya kasus dugaan penculikan anak di Desa Ndakau, Kecamatan Talang 4 pada 21 Juli 2024 lalu. Dari penyelidikan itu diketahui jika penculikan yang diakui korban hanyalah rekayasa dari bocah berinisial AA yang berstatus pelajar SMP itu. Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Deddy Wahyu menjelaskan, AA mengakui mereka ya saat cerita telah menjadi korban penculikan anak karena takut dimarahi orang tuanya akibat pulang ke malaman. Awalnya AA pamin untuk sholat di masjid namun dirinya justru pergi ke tempat pacarnya bersama teman. Dan saudara AA bermain dengan saudara K, saudari K hingga larut malam yaitu kurang lebih pukul 20.00. Karena saudara AA ini tidak pernah pulang lebih dari jahat tersebut, jadi ada unsur atau perasaan yang tidak enak, rasa takut atau rasa was-was karena takut dimarahi oleh... Kepala Desa Nakao Elvi Febrianti pun memastikan dengan adanya pengakuan korban ini, maka informasi penculikan yang sempat menghebohkan itu tidak ada. Orang tua di Bintas selalu membantau dan mengawasi pergaulan anak. Yang disampaikan dengan Bapak Kapolres, Bengkulu Tengah, emang benar begitu adanya berita tersebut, bahwa warga saya bernama LSAA, dia membuat berita hof karena mungkin ketakutan. Atas berita yang sudah terlanjur viral, sang orang tua dari sang anak pun meminta maaf kepada seluruh pihak, hingga kejadian ini akan menjadi pembelajaran bagi dirinya. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya selaku dari orang tua anak saya yang bernama LSAA, dengan adanya kejadian yang mungkin meresahkan seluruh warga atau masyarakat, saya mohon maaf yang... Haris Utudiansyah, RBTV melaporkan.